hai 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 lui-ë hai 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 hal ini lama belum pernah ngasih nih Soalnya baru tahu kayak gini Hai mainnya ke sini iya dijadikan aja nih memang bener ya itu udah sejarah ini sih berarti pelangi tuh makanya diadakan itu makanya setambah kita naik ke atas tambah di atas sana jalan ketemu hijau aja sekarang udah dibuatkan jalanan tersebut udah bagus jadi kita mau naik bawa motor pun bisa jadi itu sebelum saya lihat di depan mata pelangi itu memang dapet mimpi eh ada pelangi jadi udah di masih mimpi baru jadi bisa ya bisa naik motor sayang sekali fotonya itu yang hilang di laptop itu ya Allah itu aja yang sesuai dalam hidup itu kenapa ada hilangnya jadi dokumentasi yang berharga segera barat dijual kalau tetapnya pelolat kalau menurutnya pelolat puncak pelolat gitu puncak pelolat itu kita bisa melihat apa aja semuanya kita bisa lihat kayak kampung jangan-jangan kampung laut pun bisa kita lihat berarti ke atas ya atas ke puncak gunung pencak pelolat sebentar saya mau video ini nih jadi dokumentasi berarti ke feminan berarti kepercayaan berarti kepercayaan Alhamdulillah Sudah lama saya Datang Ke tempat Kenangan yang sangat indah Disini Tempat Kami Para pejuang-pejuang Berkumpul Untuk membicarakan Strategi Pembangunan Kejayaan Islam Sejati Ketika itu Kami sedang Membicarakan Kejayaan Islam Sejati itu Yang kita sebut Kurkil Kursus kilatnya Kemudian Datanglah Rintik-rintik hujan Ketika rintik-rintik hujan Kami berlarian Kesini Ketepat ini Untuk berteduh Tidak beberapa menit Terlihat Terlihatlah Belangi Disini Di depan mata kita Terlihat terbentang Setelah itu Terlihat ujungnya Kekali Kekali ini Ketika itu Kami berdiri Disini Kami kaget Setengah mati Karena baru pertama kali Melihat Pelangi Di depan mata Ya Dulu 2013 Kejadian itu Ini Bambu Tidak panjang Jadi Terlihat Dari sini Dan mengarah ke Kali itu Nah Kemudian Dikali inilah Aku dan Adikku Muhammad Mandi Saya akan mandi Bersama Bidadari Bidadari Dan turun Dari atas langit Ya Disitu Kami mandi Persisnya Sebentar Saya akan Kesana Ketempat Yang Tempat Pastinya Tempat Aku dan Muhammad Serta Ketujuh Bidadari Itu Mandi Ya Subhanallah Tak kusangka Tempat ini Begitu indah Sekarang Dan Sangat terkejut Ketika aku Diberitahukan Temanku Yang Tak sengaja Aku jumpai Disini Namanya Biasa aku sebut Namanya Putra Terus Iya nih Ya Allah Sekarang Ternyata Jadi tempat Pemandian Nah Disitulah Aku mandi Bidadari Bidadari Bersama Adik Muhammad Sama Dua orang Anak Kecil Anak Mancing Ikan Nah Disitu Setelah Kejadian Itu Tepatnya Hari Minggu Nah Ketika Hari Senin Terjadilah Sesuatu yang Aneh Tiba-tiba Di dalam Rumahku Ada Bau wangi Yang sangat Tidak pernah Bau wangi Yang Sangat Harum Sekali Bau wangi Yang tak pernah Aku Pium Di dunia ini Yang pasti Aku yakin Itu Bau wangi Surga Karena Setelah Kejadian Itu Aku Bermimpi Bau wangi Itu Dikasih tahu Langsung Sama Allah Dimimpi Bahwa Dia keluar Dari surga Dan terlihat Bau wangi Itu Keluar Dari surga Nah Alhamdulillah Sangat Sangat Bahagia Sekali Dengan Perubahan Perubahan Yang ada Disini Ternyata Allah Punya Rahasia Untuk Menjadikan Tempat Ini Tempat Wisata Ternyata Ternyata Sekali Ya Allah Dan sekarang Ini Juga Tambahan Buku Yang sedang Aku buat Untuk Kejayaan Islam Sejati Yang berjudul Buku Buku Yang berjudul Mercusuar Dunia Akhir Zaman Alhamdulillah Ternyata 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 Terima kasih. 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 terima kasih.